Viking Persib Club meminta maaf atas insiden pengeroyokan yang berakibat meninggalnya seorang supertor Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari minggu kemarin. Viking berharap kejadian tersebut menjadi yang terakhir kalinya dalam sepak bola Indonesia. Permintaan maaf Viking Persib Club disampaikan Ketuanya Heru Joko di Stadion Persib Sidolik Jalan Ahmad Yeni Kota Bandung Senin Siang. Pihaknya menyesalkan insiden pengeroyokan tersebut. Pihaknya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk bertindak kekerasan terhadap supporter lawan. Heru menilai baik pampel maupun aparat keamanan sudah bekerja dengan baik. Namun insiden ini terjadi di luar kendali siapapun. Dirinya berharap semua pihak bisa berintropeksi. Fanatisme dalam sepak bola tidak perlu berakhir dengan kekerasan. Lebih baik disalurkan lewat aksi dan kreasi yang positif di dalam stadion. Kami keluarga besar Viki, keluarga besar Bukotok sangat berduka. Kami kehilangan. Kami tidak mau keadaan kejadian kemarin itu. Kami tidak mau. Yang pasti kami berduka karena kami kan ingin berbuat suratu buat bangsa ini untuk ingin menjadikan sepak bola sebagai sarana persatuan. Sarana persatuan itu upaya kita. Tapi kita berproses, kita yakin kita akan sampai ke sana. Ya jadi kemarin itu kan menyangkut banyak ya, menyangkut kecintaan yang berlebihan, menyangkut banyak aspek ya. Sarananya sudah lumayan bagus, keproduksinya sudah lumayan bagus, teman-teman semua sudah bekerja sama lumayan bagus. Perlu ditingkatkan lah ya. Ini proses buat, ya kita yang pasti saya lihat kemarin banyak sekali kemajuan ya. Tapi yang pasti ada kejadian itu ya kita intropeksi diri, kita apa ya, memulai lagi lah untuk lebih baik lagi ya. Heru menegaskan agar pelaku penganiayaan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi Viking tetap akan mendampingi para tersangka yang kebanyakan masih berusia remaja belasan tahun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.